Game Guardian adalah aplikasi alat yang membutuhkan akses root untuk bisa menggunakannya. Tidak sedikit orang lerang ngerut hapenya demi bisa menggunakan aplikasi Game Guardian. Padahal ada cara yang lebih mudah yaitu dengan cara menggunakan aplikasi ruang virtual. Nah teman, di video kali ini saya akan membahas cara menggunakan Game Guardian tanpa akses root. Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke ini dia caranya. Nah langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah silahkan buat kalian yang mau download aplikasinya silahkan download saja di link deskripsi. Nah setelah kalian download dan install aplikasinya saatnya kalian menentukan game yang akan kalian mainkan ya teman-teman. Nah misalnya disini saya akan memainkan game Zombie Tsunami ya teman-teman. Setelah kalian menentukan game yang akan kalian mainkan saatnya masuk ke aplikasi Lip Checker. Nah aplikasi Lip Checker ini gunanya untuk mengecek bit aplikasi. Oke di bagian sini kalian tinggal lihat saja ya game yang akan kalian mainkan. Dan berapa bit oke saya akan cari Zombie Tsunami oke ini Zombie Tsunami 32 bit ya teman-teman. Oke saatnya kita masuk ke aplikasi Game Guardian yang HW. Oke di bagian sini pilih saja yang 32 bit untuk game 32 bit karena game saya tadi yang akan mainkan 32 bit. Oke disini kalian tunggu saja loadingnya sampai selesai. Oke kalau game kalian 64 bit pilih saja ya yang 64 bit. Oke disini kalian pasang saja game Guardian dengan nama hacak. Oke ini game Guardian sudah berhasil ya diinstal dengan nama hacak. Ada S2 dan H2 oke yang SW dan HW kita hapus saja digantikan dengan S2 dan H2. Oke kita tetap rapi dulu. Oke langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi Virtual Monster Pro. Oke ini sudah masuk di dalam aplikasinya. Nah disini kalian pilih saja ya game yang akan kalian mainkan dan pastinya game Guardian yang ditambahkan. Oke kita clone with monster. Nah ini sudah ada ya teman. Oke kita masuk dulu ke aplikasi game Guardian. Nah lalu disini beri izin. Kita masuk lagi. Disini kalian klik oke oke saja ya ikuti saja instruksinya. Oke. Nah lalu disini kita aktifkan lalu klik tombol kembali dan jalankan ulang. Oke kita buka lagi aplikasi game Guardiannya. Oke di bagian sini klik mulai. Nah ini game Guardiannya sudah ada ya teman-teman. Kita bakalan coba klik. Dan ini sukses ya sudah bisa membaca aplikasi yang sedang kita gunakan. Oke kita bakalan uji coba di game. Oke ini sudah masuk ya di dalam gamenya. Saatnya kita coba klik game Guardian. Apakah bisa membaca game ini atau tidak ya teman-teman. Oke kita klik. Nah ternyata sukses ya teman-teman. Game Guardian bisa membaca game ini. Oke teman itu dia ya tadi untuk menggunakan game Guardian tanpa aksesro. Cukup mudah kan tinggal kalian ikuti saja. Oke teman mungkin segini saja ya untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus support terus. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.